Yayasan Buda Seci bersama TNI dan Polri masih terus bergerak menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Beberapa waktu lalu, 300 paket sembako dibagikan untuk masyarakat di wilayah Teluk Naga Tangerang. Cinta kasih yang diberikan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berjuang di tengah pandemi. Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi, uluran tangan menjadi kekuatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yayasan Buda Seci Indonesia bekerjasama dengan TNI dan Polri menyalurkan 300 paket sembako untuk masyarakat di daerah Teluk Naga Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Tahun ini karena sedang ada wabah COVID-19, kita mengurangi kegiatan berkerumun sehingga dilaksanakan secara sektoral di beberapa tempat. Salah satunya adalah kita memberikan tali asli kepada warga dan saya terima kasih kepada masyarakat dan teman-teman Buda Suci yang telah selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Bahasanya penyebaran COVID-19 ini masih ada, tapi mudah-mudahan segera bisa selesai. Paket sembako diberikan secara simbolis bagi masyarakat sekitar, petugas pemakaman, dan panti asuhan. Karena kita lihat ya dengan kondisi yang makin berkepanjangan, tentu kan ini kan tidak selesai dengan mudah gitu loh. Seperti kan masyarakat kan bilang, di mana ada bencana kan ya kita di situ harus turun memberikan bantuan kepada orang yang menderita. Relawan Seci dan TNI juga memberikan paket sembako langsung ke rumah warga. Salah satunya diperuntukkan bagi neneng, warga desa kampung Melayu Barat kecamatan Teluk Naga Tangerang. Sehari-hari, ibu parubaya ini mencukupi kebutuhannya dan empat anggota keluarga dengan menggunting karet sandal dari pabrik. Setiap menyelesaikan pekerjaannya sebanyak satu karung, ia hanya mendapat upah 10 ribu rupiah. Selain itu, tak patah semangat, neneng mencari penghasilan tambahan dengan menjual air keliling. Ya, pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki ini tetap ia jalani untuk menyambung hidup. Soalnya apa di sini, kagak ada orang laki, lakinya pada kerja semua, jadi kagak pada ini gitu. Kagak mau, air mau, enggak saya, berat juga, kan kayak gerobak, berat juga bisa didorong ya. Neneng bersyukur mendapat bantuan sembako yang dapat meringankan bebannya. Ya, Alhamdulillah, justru saya mengharapkan sembako. Ya, Alhamdulillah gitu, saya senang, gembira kalau ada sembako, butuh makan, butuh, ya itu apa, anak-anak saya makan apa ya, sembako. Karena kalau beli kan kalau namanya orang kagak punya, justru saya.